Musik Bogor adalah salah satu kota di Indonesia yang sering disebut sebagai kota hujan Namun, tahukah kalian kalau di kota Bogor terdapat suatu desa wisata yang bernama Mulia Harja Desa ini disebut sebagai salah satu surga di kota Bogor yang tersisa Mulia Harja, surga kota Bogor yang tersisa, pilihan sehat untuk wisata keluarga di alam terbuka ini Sehat, jiwa dan raga cocok untuk segala usia Nah, inilah cuplikannya dan simak sebagai berikut Pada cuplikan video tersebut ini terlihat keasrian dari desa tersebut Hamparan sawah dan pepohonan Nah, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Gimana kabarnya ya guys Semoga kalian sehat selalu ya Panjang umur, banyak rezekinya Amin, amin Oke guys, di video kali ini Biasa lagi ya Mau traveling ke tempat wisata ya guys Yang ada di kota Bogor Atau perkampungan ya guys Nah, sebelum melanjutkan video selanjutnya Jangan lupa ya Mampirnya Di subscribe dulu ya guys Nah, kalau Suka dengan video ini Jangan lupa like Kalau kalian penasaran dengan alamatnya Monggo di komentar aja ya Oke, kita lanjut lagi ya guys Perjalanannya Dan simak Dan cuplikannya Ubudnya kota Bogor Wali kota Bima Area perkenalkan Wisata Alam Mulia Harja Yang ada di kota Bogor Di antaranya Yaitu ubud kota Bogor Yang terletak di kampung lembur sawah Kemudian Terdapat Argo Eduwisata Organik Yang berada di kampung Ciharas Dan yang terakhir Ada saung juga loh Namanya Saung Eling Di kampung lembur sawah Tak sedikit juga Yang mempunyai postingan tersebut Dan ingin mengunjungi desa tersebut Wisata Alam Di Bogor Ada juga Wisata Yang ada di Persawahan Yang cantik Seperti di kampung Tematik Mulia Harja Menikmati Akhir pekan Bersama pasangan Atau keluarga Cocok dilakukan Di Argo Edukasi Wisata Organik Mulia Harja Atau dikenal Juga sebagai Kampung Tematik Mulia Harja Di sana Bakal disambut Hamparan sawah Yang menyegarkan mata Tapi Jangan salah ya Wisata Persawahan itu Unik Dibandingkan Wisata sejenis Seperti di Telagaang Ubud Ubud atau Sapa Bumi Di Magelang Pasalnya Sawah itu Berada di Kawasan Pertanian Organik Dan dikelala Oleh Masyarakat lokal Menurut Menurut Ketua Kelompok Penegarakan Pariwisata Mulia Harja Area Persawahan itu Sudah dikembangkan Kelompok Tani Dewasa Sejak 1987 Lalu Pada 2013 Sawah Ditanami Pada Organik Dan pada 2017 Dikembangkan Menjadi Lokal Wisata Edukasi Pertanian Pembangunan Wisata Pertanian Dari Awal 2017 Waktu itu Ada Panen Raya Oleh Wali Kota Bogor Lalu Muncul Ide Kenapa Tidak Dijadikan Kampung Tematik Atau Tempat Wisata Baru Ya Nah Dari Situ Tercetuslah Ide Dan Disambut Baik Oleh Anak-anak Karang Taruna Yang Kebetulan Saat itu Juga Mengikuti Lomba Video Dan Foto Kampung Tematik Saat Itu Mendapatkan Juara Satu Dari Situ Mulai Terus Berkomunikasi Dan Berkolaborasi Dengan Dinas Pertanian Pariwisata Dan Akademisi Nah Disitulah Pembangunan Akan Terus Berjalan Kompom Par Mulia Harja Memiliki Target Terciptanya Segitiga Emas Mulia Harja Yang Membangunkan Wisata Edukasi Kuliner Dan Koleksi Nongkrong Kekinian Akan Ada Penambahan Sport Wisata Pembangunan Jembatan Penambahan Tempat Makan Dan Akses Yang Menghubungkan Edukasi Wisata Saung Eling Dan Mulia Harja Pas Mudah-mudahan Di 2023 2023 Itu Bisa Tercapai Nah Segitu Aja Penjelasannya Mohon maaf Kalau ada Kata-kata Yang Salah Mohon Dimaklum Kampung Tematik Mulia Harja Wisata Pertanian Kikaki Gunung Salah Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih oke kita cek dulu oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang guys hari ini saya ada di tempat wisata alam Bogor ya sekarang ada di Argo apa namanya edwisata organik nah ini nih guys ini udah ketemu sama kawan-kawan guys nah baraya Bogor Hai dong nah ini tempat yang tersembunyi di Bogor ya yuk penasaran sebelum melanjutkan perjalanan kita review dulu oke kita ada di Argo edwisata organik yuk kita ke lokal tiket dulu oke ya selamat siang mbak eh di sini agak tiketnya masuknya ada dua macam ya ya untuk paket bermain layang-layang cukup cuma Rp20.000 dan tiket itu udah termasuk tiket masuk ya dan tiket yang biasanya cuma Rp10.000 berhubung kita dewasa semuanya kita cuma ngambil tiket yang biasa saja yang sedikit eh tapi bagi yang buat kalau anak kecil atau balita bisa ngambil tiket yang harganya Rp20.000 udah plus main layang-layang dan tiket masuk oke dan jam operasinya dari jam 7 pagi sampai jam 18.00 oke masuk yuk kita masuk dulu pintu pertama itu tarong bambu jadi pada itu semacam kaya ada di apa ya di dusun bambu gitu tapi bukan di tembambu sini ya Bogor yuk kita masuk dulu semua onnaman-onnamannya dari bambu ya di sebelah kiri ada pohon-pohon jambu dan sebelah kanannya ada cuma cuma kecil nah buat para wisatawan yang enggak bawa apa-apa disini ada tempat makan ada warung Basel Rahayu bisa di order ya kalau buat yang lagi tapet atau pengen apa-apa ada bambu disini ya dan buat pecinta pemancingan mancing mania nih sebelah kiri ada pemancingan jadi bisa sambil mancing yang berwisata juga dan sebelah sebelah sini itu kandang domba ya kandang domba kita bisa ngambil ini nah buat anak balita atau anak kecil yang mau ngasih umpan ikan-ikan disini bisa lho disini bisa kita beli umpan cuma 10.000 aja langsung bisa ngasih umpan ikan buat pecinta tanaman bisa juga ada ikan tanaman juga jadi tinggal bisa di tinggal dibeli gampang oh iya kita hampir lupa kalau mau kesini jangan lupa ya aku laptop yang ada pakai masker jangan lupa oke oke ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Desa wisata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton